Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hangat buat pecinta anime khususnya serial Dragon Ball Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur dan selalu dipermudah rezeki oleh sang maha pencipta Di balik semua ujian pasti ada jalan keluar atau solusi yang terpenting tetap kita syukuri apa yang diberi Di kesempatan yang berbahagia ini Turkun Channel akan melanjutkan alur cerita tentang Dragon Ball Super 4 yang kelima Terus simak video dan alur ceritanya sesuai narasi yang kita rangkum secara singkat Let's go! Kedatangan Tuan Berus dan Whis di tempat kaya utara hanya ingin bertemu dan bertanya pada Son Goku mengenai Super Saiyagut Ternyata Son Goku tidak mengetahui asal-usul Super Saiyagut Disitulah Tuan Berus sama merasa penasaran dengan Son Goku Karena postur tubuh yang dimilikinya, Tuan Berus sama enggan mempercayai kalau Freza telah dikalahkan dengan mudah oleh dirinya Whis pun berpendapat kalau sosok Super Saiyagut hanyalah mimpi semata Tuan Berus Karena rasa penasaran Tuan Berus ingin mencari keberadaan Pangeran Vegeta atau Vegeta dan menanyakan kebenaran tentang sosok Super Saiyagut tersebut Saat mereka bergegas ingin menemui Vegeta ke planet bumi, ucapan Son Goku membuat Tuan Berus heran Entah apa yang dialami Son Goku saat itu Kalau dirinya ingin mengadu kekuatan dengan Tuan Berus dengan rasa penasarannya Menanggapi keinginan Son Goku, Tuan Berus sama mencela dan menghina rasa percaya diri dan kekuatan Son Goku Akhirnya, keinginan Son Goku terwujud setelah Tuan Berus menyetujui keinginannya tersebut Melihat dan mendengar semua itu, Guru Kaiyo ingin menggagalkan pertarungan mereka Beralasan kalau Tuan Berus sama bukanlah tandingannya Mungkin dengan cara ini, rasa penasaran Son Goku terhadap kekuatan yang dimiliki Tuan Berus dapat terungkap Dengan rasa percaya diri, Son Goku menunjukkan transformasinya menjadi Super Saiya dan langsung menyerang Namun usahanya hanyalah sia-sia karena serangannya dapat dihindari Tuan Berus dengan mudah Tak cukup itu saja, ketika transformasi dari Son Goku tak mampu memendung kekuatan dari Tuan Berus Hingga Kamehameha dari Super Saiya 3 dapat dihindari Tuan Berus dengan mudah Hanya dengan satu sentilan dan satu tekanan membuat Son Goku terpental dan terjatuh dengan keras Itulah kekuatan yang dimiliki sang penghancur Tuan Berus Setelah itu, Tuan Berus bergegas meninggalkan mereka dan berniat mencari Vegeta di planet bumi Dengan cepat, Guru Kaiyo menteleportasi dan memberitahu Vegeta tentang kedatangan Tuan Berus dan Whis Dan menyuruh Vegeta untuk tidak melakukan apapun kepada mereka jika tidak ingin planet bumi dihancurkan Mendengar ucapan Guru Kaiyo Utara, kalau Son Goku kalah hanya dengan dua serangan Raut wajah Vegeta berubah, dirinya tidak percaya kalau rival abadinya dikalahkan Tuan Berus dengan mudah Akhirnya Son Goku menyadari kekuatan luar biasa milik Tuan Berus setelah dirinya kalah dalam pertarungan Tentang Super Sayagut, Son Goku beranggapan jika latihan terus menerus maka akan terwujud Super Sayagut Kekhawatiran dan rasa cemas tentang nasib rekan-rekannya, Son Goku beranjak dan bergegas untuk membantu mereka dari ancaman Tuan Berus sama Itu saja alur cerita mengenai Dragon Ball Super 4 ke 5 yang bisa kami sajikan Mohon maaf bila masih ada kekurangan yang kami ceritakan Terus ikuti episode selanjutnya mengenai Dragon Ball Super versi kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Biar selalu terupdate mengenai alur cerita yang kami sajikan Sekian dulu, terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih